Halo semua ketemu lagi dengan saya di video kali ini kembali kita di test server teman-teman ya dan saya akan membahas event ini teman-teman The Lost Spire ini akan mulai hari minggu ya besok kalau saya upload video ini sekarang ya nah supaya nggak salah kayak saya kita harus teliti teman-teman ya kita lihat dulu dari sini ya nah ini harus sudah stage 3, chapter 3 stage 36 ya during the event you may manually claim one quest supplement everyday quest supplementnya itu terdiri dari 200 spire token dan 5 adventure torches nah ini yang penting teman-teman ini adalah spire token ini yang torches ini paketnya disini teman-teman ya klik nah tuh kita dapat 5 plus 200 setiap hari bisa di stack sampai 3 kali artinya kita maksimal nggak ngambil itu 3 hari jadi kalau kita offline selama 3 hari ya hari ketiga kita login masuk masih dapat full teman-teman tapi kalau kita hari keempat ya yaudah dia akan di stack cuma begitu jadi maksimal 15 jadi hati-hati harus selalu diambil teman-teman ya tuh terus fungsinya buat apa kita lihat dulu ya kita akan dapat default hero kita dapat juga kita juga bisa buka unlock tempat untuk hero ya terus oke ini ini nanti silahkan teman-teman dibaca sendiri tapi kira-kira seperti ini teman-teman ya ini gini ya disini spire tokennya ini buat apa ada dua teman-teman satu kita bisa ke runenya ya kita memperkuat apa ini kemarin saya nggak salah aja nih saya ngabisin ini nih ya untuk attack ya sama ini nah untuk naikin levelnya kita butuh spire token atau kita bisa ke hero kita bisa unlock ini teman-teman ya itu menghabiskan 40 spire token atau kita juga bisa ngeupgrade hero kita ini saya yang saya pakai ini teman-teman ya ini udah nggak bisa dirobah lagi teman-teman ya nah nanti saya jelasin nih yang kita dapat ini nih satu ya pokoknya ini semua kecuali atalia deh gitu ya nah misalnya saya mau mengupgrade hero saya ya teman-teman ya oh signature itemnya saya mau naikin misalnya atau engraving engraving oke ini saya butuh 64 nah token zoom ya dan berkurang lagi tuh ya tapi sekarang atalia saya sudah ada engravingnya ya kayak gitu teman-teman nah atau teman-teman bisa pakai untuk upgrade ini kalau ini sih dari ini saya pengalaman saya upgrade-nya pakai ini aja yang apa namanya yang attack ya terus hero-nya saya nggak saranin atalia sih sebenarnya teman-teman ya karena apa nanti saya jelasin oke terus kemudian kita lihat dulu rewardnya teman-teman nah rewardnya nih ketika kita udah clear lantai ya ada 24 lantai teman-teman ya ini rewardnya adalah ini nih teman-teman ya saya udah sampai lantai 10 jadi yang dibawa-bawa ini ya clear lantai 12 lantai 4 jadi ada scroll sama stargazer card ya ini isinya emblem ya kemudian ada diamond juga terus kalau kita ngelawan boss ya kita bisa open ini terus nah ini saya udah dapet nih lantai 1, lantai 3, lantai 6, lantai 8, lantai ya kayak gitu 6 sampai 8 oke nah terus disini teman-teman kalau kita challenge ya kalau kita menang itu akan menghabisin ini torchnya gitu ya jadi saya cuma bisa naik sampai 9 lantai nih hari ini ya kalau saya menang terus tapi itu gak gampang nah terus disini ada debuffnya teman-teman perhatikan baik-baik ya yang pertama nih all enemies will suffer significantly reduce damage from attacks originating from their front jadi kalau diserang dari depan itu damage-nya berkurang banyak banget ya damage kita teman-teman artinya susah banget dibunuh ya terus ini lagi ketika musuh menerima frontile direct damage their attacker loses health ya jadi kalau kita nyerang dari depan ya udah damage kita dikurangin kita juga kena loss health 25% dari damage yang udah kita deal ya nah artinya apa artinya kita butuh hero-hero yang bisa membalik lawan kalau disini ada salah satunya ini siapa namanya si siapa sih namanya nih hot skin ya hot skin ya hot skin kan bisa membalik lawan tuh nah kalau lawan kena terangan dari belakang mereka akan jadi beku ya nah ini contohnya tadi ya ya begitu teman-teman ya terus nanti ada juga yang lawan itu akan dapet oh kok nangin ya oh karena Atalia ini saya tadi upgrade ya 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 saya gak tau lah pokoknya Atalia tuh kenapa saya gak iniin teman-teman karena dia itu ngincer satu hero tuh dia ngincer si itu terus tuh ngincer si siapa namanya ini Raku ya ngincer Raku nah itu kan nyerangnya dari depan kalau Raku gak balik ya Atalia nya tadi oh untung akhirnya berhasil siapa yang saya bunuh tuh nah akhirnya berhasil menang teman-teman ya kayak gitu teman-teman jadi butuh hero-hero tertentu ya dan kalau kita clear stage kita bakalan dapet reward ini ya nah terus kalau teman-teman udah clear stage saya kan udah clear yang ini nih ya ngantai 10 ya saya bisa quick battle nih disini teman-teman ya saya akan ngabisin satu torch terus saya bakalan dapet 168 makin ke bawah itu makin gede sih rewardnya gitu jadi kalau terpaksa banget ya aduh gak bisa menang-menang gitu ya mentok-mentok terus teman-teman harus naikin ini hero teman-teman ya atributnya ya apa engravingnya atau atau furniture atau signature item ya terus gak punya lagi ini ya gak punya apa namanya ini spire token ya yaudah clear stage yang diatasnya aja saran saya gitu teman-teman ya nah kayaknya sih kayak gitu ya penjelasannya ya intinya gini teman-teman dapet 5 hero terus kalau mau buka slot lagi teman-teman harus bayar pakai spire token ya spire token itu dapet tiap hari 200 sama kalau teman-teman clear stage teman-teman juga dapet sesuai dengan yang tertera disitu stage yang sudah teman-teman bisa lewatin itu bisa di di sweep namanya ya di sweep quick battle kita gak usah battle teman-teman langsung kita dapet ya dapet ini token yang berkaitan oke setiap kali kita clear stage mau itu yang pertama kali ataupun yang ulang itu kita akan ngabisin yang namanya torch ini ya spire torch itu kira-kira teman-teman ya dan disini ada debuff-debuff yang teman-teman perlu perhatikan kalau di awal-awal tuh debuffnya tuh grouping ya oh sorry saya tuh tadi salah ini hero yang dapet ini 5 ini 2 ya atalia sama tamrus ini saya buka teman-teman ya saya buka saya dapetin ini nah kenapa saya ambil tamrus karena ada debuff yang grouping nah ini when no other enemy heroes are around enemy hero damage their deal is greatly increased and their lost health is restored jadi ketika mereka sendirian gak ngelompok gak berkumpul dengan teman-temannya ya musuh kita itu itu dia setiap detik akan restore health 7,5% nah ini gak mati-mati gitu teman-teman ya udah gitu dia deals damage yang sangat gede maka butuh hero yang bisa grouping si disini sudah ada hero yang bisa grouping ya si siapa namanya nih skriat tetapi kurang efektif gitu kadang-kadang masih ada yang tersisa gitu gak kejangkau sama ininya dia dan menurut saya yang paling efektif untuk grouping tuh si tamrus jadi teman-teman butuh satu tamrus ya untuk grouping hero kemudian teman-teman butuh hero yang bisa deals damage sebenernya kalau gak mau ribet dari sini ini juga bisa si raku ya nah tapi kalau teman-teman punya hero yang bagus ya saya sarankan yang bisa deals AOE damage ya nah atalia kurang bagus di dalam beberapa skenario teman-teman karena apa? karena dia ngincar satu hero kan kalau gak salah tuh hero yang yang attack rating paling tinggi atau apa gitu ya saya lupa ada hero-hero tertentu teman-teman perlu baca skillnya ya kayak Lucrezia Lucrezia itu akan mentarget satu hero sampai dia mati tuh nah kalau yang ditarget itu yang yang apa namanya gak ngelompok misalnya kita butuh grouping ya dia yang ada di luar group ya mabok lah itu ya udah gitu dia misalnya dari depan dia deals damage dari depan nah itu juga mabok ya tetapi untuk kasus-kasus tertentu sih mungkin bisa ya Lucrezia mungkin ketika dia udah deals EO damage terus hero yang diincer itu ada udah di grouping sama tamrus mungkin malah lebih bagus disitu jadi teman-teman harus pinter-pinter berstrategi disini teman-teman ya jadi intinya butuh hero yang bisa grouping nah terus yang tadi yang bisa balik musuh ya yang bisa balik musuh ada yang bisa scare ya bisa scare kan antara lain si Hodgkin tadi ya kemudian ada juga ini teman-teman siapa hero yang bisa ntar saya sambil ini ya hero yang bisa apa namanya balik lawan itu si Grezul Grezul kalau dia ulti dia ngeluarin minionnya kan di belakang lawan lawan bakalan berbalik tuh ya itu juga bisa atau hero yang bisa grouping itu ketika dia grouping maka bisa aja hero kita ada di belakang mereka gitu terus nyerangnya dari belakang ya kan nah begitu teman-teman jadi itu hero-hero yang bagus buat buat disini kalau yang ada dalam pikiran saya saya sih ya itu ya yang build aoe damage yang bisa balik lawan yang bisa grouping nah cari 3 hero itu ya sorry banget saya belum sempet persiapan jadi saya gak bisa cek hero-hero nya siapa aja mungkin di video terpisah atau teman-teman bisa cari sendiri atau kalau ada teman-teman yang punya ide kira-kira hero-hero apa yang bagus boleh juga disini ya oke teman-teman sementara dari saya kayak gitu dulu ya untuk event ini kalau teman-teman suka video ini atau video-video seperti ini saya mau dukungan untuk like, subscribe, dan like terima kasih teman-teman sudah menyaksikan semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati